Kenapa Bang Alipbata cover Dia gak Gak tau Dan juga Kenapa menghapusnya kembali Dan berhasil melindungi tangga Lagu ataupun tangga album Nomor 4 di Billboard edisi Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue Di channel Ivan Sandroy Oke guys Sekali ini gue masih tetap lagi Untuk rehasilkan lagi tentang Bang Alipbata Cover-coveran dari Bang Alipbata Ya Mungkin dulu kita pernah Maksudnya ya Untuk para Alipbata itu sendiri Pernah kalau misalnya Kunjungi dari konten channel Bang Alipbata Itu ada Their God Ya Itu dari Avengers 1.4 Kalau gak salah ya Dan itu sekarang sudah tidak ada Kenapa Bang Alipbata cover Their God Ya Gak tau Dan juga Kenapa menghapusnya kembali Heh Gak apa disini ya Kok belum pernah kan Nengok aku terbalikkan dunia Gue hanya kasih clue Biar lu yang menyimpulkan Oke Sebelum kita masuk ke videonya Dari cover Bang Alipbata Yang sudah dihapus Ya kan Kita bacot dulu yuk BACOT Bagi pecinta untuk musik Heavy Metal Ya Tentu sudah tidak asin dengan band Avenged Sevenfold Band asal Amerika Serikat ini sendiri Dibentuk pada tahun 1999 Dan masih aktif Hingga saat ini bro Ya Sejak kemunculan pertamanya Avenged Sevenfold ini sendiri Sudah mengeluarkan Sembilan album Diantaranya Sounding The Seven Trumbet And then Walking The Fallen Ya kan City Of Evil Avenged Sevenfold Nightmare Hell Of The King Hell To The King Ya And then The Stage Ada juga Black Legend Yang tahun Black Legend Tahun 2018 Sini ya Kalau misalnya Nah Dalam album keempatnya itu sendiri Yang bertanjung Avenged Sevenfold Mereka mengeluarkan Sepuluh single lagu Album keempat ini sendiri pun Juga dirilis Sejak 16 Oktober 2007 Dan berhasil melinduki Tangga lagu Ataupun tangga album Nomor 4 Di Billboard Edisi 200 Jika diperhatikan Pada lagu Di album keempat Avenged Sevenfold itu sendiri Ada beberapa lagu Yang mengandung Unsur religius Salah satunya adalah Their God Clue yang pertama Ya Lagu yang dibuat Oleh Sinister Gate ini sendiri Atau MCIDO Atau Johnny Chris ini sendiri Mengundang rasa Kertertarikan sendiri Bagi penggemarnya Pasalnya Banyak fans Yang menduga Bahwa Avenged Sevenfold Adalah membawa musik Berunsur Ketuhanan Tidak lepas dari Makanya Avenged Sevenfold Sendiri Yang diambil dari istilah Alkitab Lupa Kejadian Peristiwa Pengunuhan Pertama Anak-anak Adam Meski Begitupun Para personel Dari Avenged Sevenfold Itu sendiri Tidak mau Dieditikan Sebagai band metal Atau Dengan Berhalauan Religius Lepas dari Konspirasi Di atas Lagu Dergat itu sendiri Ciptaan Avengers Sevenfold Memang punya Banyak makna Dibuat dengan Gaya bahasa Yang ringan Yang mudah Dimengerti Serta Pembawaan Avengers Sevenfold Dalam Menyanyikan Lagu Ini Lebih Halus Dibandingkan Lagu Lagu Lainnya Nah Sudah Pastikan Halus Kalau Sudah Halus Lagunya Smooth Enak Balik Lebih Bagus Bagus Ya kan Nah Dilihat dari judulnya Juga Dergot Mengandung Unsur Religius Yang Bermakna Kepada Tuhan Banyak Sumber Mengatakan Saat Menciptakan Lagu Ini Sendiri Para Personel Avengers Sevenfold Sedang merasakan Alam Futur Mereka Jadi Intinya Dibandingkan Global Ya Kita langsung Masuk Ayo Untuk Videonya Dari Bang Alibata Ini Ada Cover Nya Gitu Loh Gue Dapat Memang Untuk Conten 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 Yang Lain Mungkin Nanti Bisa Cek Di Youtube Yang Gue Kasih Versi Seperti Ini Dan Mohon Maaf Sudah Pasti Ini Conten Reaction Gue Pasti Akan Memberikan Dengan Cara Conten Gue Dengan Cara Reaction Gue Mohon Maaf Oke Langsung Aja Kita Masuk Untuk Videonya Ya Event Guys Ya Kan Perhatikan Disini Ini Sebenarnya Video Lama Dia Loh Ini Video Lama Dia Loh Lihat Hanya Seja Di Belakang Itu Biasanya Ada Biasa Huruf Hijai Alibata Sekarang Dia Ada TV TV Loh 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 Sama Kulkas Ini Berarti Sudah Lama Banget Sebenarnya Video Ini Hanya Saja Di Upload Lagi Di Konten Ini Udah Sekitar Satu Tahun Yang Lalu Gitu Mungkin Karena Begini Karena Memang Masih Banyak Yang Suka Dengan Lagu Ini Sendiri Ada Yang Upload Lagi Memang Enak Sebenarnya Lagu Tuh Ya Lihat Jarinya Ya Dia Mainin Semuanya Loh Dia Mainin Semuanya Tadi Kan Dia Mainin Ininya Main Tangan Kanannya Main Ini Dia Juga Mainin Flat Untuk Yang Puternya Tuh Dia Bang Alibata Mungkin Ini Karena Ada skill Luar Biasa Ada Juga Banyak Yang Gak Suka Kali Ya Dari Caranya Bang Alibata Lo Terlalu Sempurna Kali Bang Mungkin Banyak Yang Gak Suka Ya Meng Aku Aku Aja Lagi Pokoknya Tetap Semangat Aja Buat Bang Alibata Terimakas Jari Jari Lola Ya tadi gue liat Yang satunya di belanja dia megang tangan kanannya Tadinya tadi lagi genjrengin lah Lagi genjrengin Mencet itu di belanja itu senap Sama satu lagi yang kanan Yang kiri malah keplangin Tang 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 Bisa dah paduinya lo Keren banget lo Lanjut deh Uh kan tuh tuh Lu liat tadi Malah bukan di flat gitarnya Gitu loh yang di flat Antara flat Tapi dia ngambilnya di tempat stem Tempat stemnya Bisa dia nemuin untuk suara itu loh Tuh kan loh Gila guys Mungkin terlalu ini kali ya Gue mal dengerinnya itu sendiri Kayaknya terlalu Sempurna Sempurna banget Ini sempurna banget Mungkin banyak yang gak suka Kalibang Alibata itu sendiri Covernya terlalu sempurna Tapi kan hanya orang-orang Khusus doang Atau orang-orang yang Punya kalian Lebih lah di belanja Untuk bisa membuat Lagu ini lebih sempurna Ih gila Keren banget lo Ya Gue mah berharapnya Di belanja Kalau misalnya memang Katanya ada yang bilang juga Gak disukain Karena dia terlalu sempurna Ya best banget Gak disukain sama Dari pihak musisinya Gitu loh Kalau gue malah berharap Gitu loh Yang semua nih Sudah di cover Dari Bang Alibata Jadi semoga Banyak banget Musiki yang sudah di cover Sama dia itu sendiri Ketika melihat ini Langsung collab Ya kan Bukan collab Ini ya Maksudnya kolaborasi Gitu loh Sama Bang Alibata Main gitar lah Atau gimana lah Gitu loh Ya kan Ini enak Jadi Kita punya Anak bangsa Yang bener-bener dihargain Hasil karyanya Hasil coverannya dia Gitu loh Keren abis Kalau kayak gini kan Aduh Tapi sebenarnya Bang Alibata Memang sederhana banget Sederhana banget Ya Lanjut Oh kan Bisa loh Yang satu dari Kemplak sini Kemplak sana Kayaknya musuh Kesengajaan aja Sekali gue bilang Agar elu Ataupun kita semua Melihatnya itu sendiri Tertipu Atau terhipnotis Dengan cara dia Gitu loh Dari kemplang begini Padahal bisa Cukup kanan aja Kemplang ini Mainin gitu Gitu kan Bisa kan Senanya Padahal bisa Dengan cara gue Dengan pandangan gue Bang Ya Sekali lagi Dengan cara gue Dengan pandangan gue Tapi kalau misalnya Lu bilang Bang lu bisa gak mainnya Ya gak bisa Gak bisa gue untuk main Seperti itu Karena gue seorang penikmat Hanya penikmat Dari Bang Alibata Oke Ya Jangan marah Oke Udah gak perlu debat Lanjut aja Oke Lu lihat ya Lu lihat guys Dia main Sampai goyang-goyangin Nah kali ini nih Yang decide Untuk di video ini sendiri Gue juga ngeliat Dia itu menikmatin Menikmatin banget Gitu kan Jadi dia sambil nikmatin Gitu loh Ya Ini gue Kalau misalnya ngeliat dia Harmonik banget lah Maksudnya Dibatnya Enak banget Dia menikmatin Menghayati banget gitu loh Dan dia menjadikan lagu yang Atau dia menjadikan coveran Yang indah Indah banget Untuk yang kita lihat Keren Tuh loh Tuh kan Ya Tadi kan Yang ngambil Itu bahasanya apa sih Tuning ya Tuning ya Ya pokoknya gitu lah Gitu lah Dan dia bisa Bisa nampatin Ngambil Oh Ngambil disini aja Gitu loh Karena gue biasa Kadang-kadang ngeliat Kalau misalnya dari temen-temen gue Main gitar Untuk ngambil tuning itu sendiri Biasanya ya di fret Ini mah Tangan Tangan Bisa loh Kok Bang Ali bisa temen-temen Kayak gitu ya Hah gila Bisa kan Jadi Ini gue bilang gitar Gue kayak semacam Itu gitar Itu gitar Gitar kayak dimakan Dimakan sama dia Dilahap sama dia Gitu loh Yaudah Terserah gue Dengan cara gue Yang penting Gue main kesini enak Gue main kesini enak Kayaknya gue melihatnya Seperti itu Gitu loh kan Sehingga Kalau misalnya gue liat Jadi Setiap dia Main-main gitar Bang Ali itu sendiri Main gitar Ya kan Selalu kayak Semacam gimana ya Membangkitkan Kenangan dia Tapi Ngebangkitkan Kenangan kita-kita juga Ya kan Sejuk Adem Enak Nyentring Suaranya Dan juga kadang Saking terharunya juga Gue kalau misalnya lagi Dengerin ini lagu Ya kan Kita bisa menghayati Permainan dia Tapi kita terbawa juga Arusnya dia Hipnotis banget ini Bang Ali Bata Wohh Gila-gila Bang Ali Ya Dilek latin Jadi berani Untuk kepalanya dia Bolak-balik Bolak Gitu kan Dilek latin Enjoy Menghayati Banget gitu loh Tapi kita sendiri Kadang-kadang Kamu bisa melihat Kok bisa ya Kok bisa ya Kadang-kadang Kalau misalnya dia bilang Kita nge-nyari Ini Ini beneran gak sih Ini editan gak Sampai ada juga Diberannya mungkin Yang gak suka sama dia Nyari Ini potongannya dimana nih Editannya dimana nih Gak bakal ketemu bro Gak bakal ketemu Susah Ya gitu loh Yang pasti gini aja deh Kita berpikir positif aja Kalau misalnya kita ingin Belajar gitar Ini kuncinya Sudah dikasih Terima kasih Udah dikasih Ya Lu tinggal ngikutin aja Gitu loh Lu ngikutin aja Begini-gini Stepnya begini-gini Tuh Nah kembali lagi Bisa gak lu Untuk ngikutin Lanjut ya Oh my god Geding gincreng Oh ini Oh guys Kayaknya mungkin-mungkin Kita udah dapet clue-nya Kenapa dihapus kali ya Gue gak tau Mungkin Bang Halif itu sendiri Kalau misalnya gue Ladi disini Emang bener-bener Perfect Sempurna Terli dalam Ini perfect Abis Akustik Akustik Dari Avengers Seven Volt Itu sendiri Yang tadinya Mungkin kita bilang Versinya cover Ini perfect Atau mungkin Ya gini-gini Gue gak tau Di clue-nya Banyak juga yang mendapatkan Bahwa lagu-lagu Dia itu sendiri Ada yang mengambil Gitu loh Ada yang mengambil Dari cipta Dia kan udah Cover nih Tapi ada yang ngaku-ngaku Ngaku-ngaku Dari coveran Dia itu sendiri Ataupun juga Ada juga Dibilangnya Dari perteguran Dari musisi Yang tadi gue ceritakan Gitu loh Kalaupun misalnya Dari yang mengaku-ngaku Itu parah banget Parah banget Habis Tapi Yang ini nih Masa gue Yang dari musisi ini sendiri Ya mungkin Gue bilang Memang Aduh bang Memang Lo bang The best banget Asli Gak merubah banget Lo bang Gak memperkosa Lagu ini sendiri Loh Lagi Oh kan Gimana lagi Gue misalnya udah ngomong Ini bener Asli Perfect Ini bener Enak banget Enak banget Aduh Ini lagu Dulu gue sering denger ya Untuk di One Night Sering berulang Ulang Ulang Enak ini lagu Dan gue dapetin Coveran Dari Bang Ali Bata Atau versi akustik Yang bener-bener Akustik Indah banget Berasa dalam artin Dia itu main Di atas panggung Gitu kan Dan gue berharap banget Di belakangnya Ada opera di belakang Gila Kortik ya Guys Bentar Gue tadi ngeliat Perhatiin loh Dari TV-nya Dari TV jadulnya Bentuknya dia itu sendiri Terus dari iklan-iklannya Ini kayaknya udah lama banget loh Dibuatnya ya Tahun berapa ya Tolong bantu gue ya Untuk di info ya Ini dia bikin waktu itu Tahun berapa ya Karena iklannya Gue liatin sendiri Modalnya iklan-iklan lama banget loh Keren-keren Keren-keren Nih guys Nih guys ya Gue sebentar ya Buat lo semua Yang belajar di gitar Perhatiin Ya disini Dia ngasih kunci Nih ya Dia ngasih kuncinya Kuncinya Yang gini Sampai pencerinnya Yang simpelnya Seperti apa Menurut gue simpel Ini menurut Pandangan gue Kembali lagi ya Kadang-kadang gini loh Banyak juga netizen Yang mengatakan Dibuatnya bang Lo bilang simpel Simpel dalam pandangan mata Gitu loh Ya kan Tapi bukan berarti simpel Ketika gue memainkan lagunya Ya Sama Hancur gue Kalau bisa main Parah Sekali lagi ya Ini hanya penangan mata gue Secara reaksen gue Oke Nah kembali lagi ya Buat para pemain gitar Yang belajar gitar Ini dia dikasih Ya Dia ngasih lah Dibuatnya cara kuncinya Ya lu perhatiin aja Simpel atau enggak Lu perhatiin Oke Nah 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 Nah, jadi gimana? Ya, simpel ya Gila, simpel lah Orang pas gue kasihnya pasar rekanip doang Simpel Perhatiin dong yang segaininya Dibelanyain dari awal-awalnya Ngejelimet, ngejelimet dah lo Kempelangnya belum, nyentrinya belum Terus juga ininya Apa sih yang ada dikasih dari Bang Alipata untuk lo semua Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya Lancing-nya dihatikan, oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Bang Alipata Tetap semangat Bang, tetap semangat Kami tetap mendukungmu Kami para Alipers tetap mendukungmu Ya Semangat Bang, semangat Dan sukses terus Untuk Bang Alipata Terima kasih telah menonton!